Hai guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas, preview dan spoiler di drama Alchemy of Souls episode 9. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di akhir episode 8 kemarin, Jang Wook berhasil mengalahkan pangeran. Dan akhirnya resmi menjadi penyihir di Jong Jinga atau Song Rim. Karena Jang Wook sudah resmi menjadi penyihir di Song Rim, akhirnya semua penduduk di sana merayakan. Pesta penyambutan Jang Wook sebagai penyihir baru di Song Rim. Semua terlihat sangat bahagia dan sangat bangga kepada Jang Wook. Semua ada di sana kecuali Mudok ya guys, sepertinya Mudok tidak boleh memasuki Song Rim. Menanya preview selanjutnya, Mudok mendatangi putra mahkota. Entah apa yang mereka bicarakan, sepertinya kedepannya putra mahkota menyukai Mudok. Preview selanjutnya, diperlihatkan Kim Dojo akan terjatuh dan ditolong oleh guru Lirami. Sepertinya juga tumbuh benih-benih cinta di hati Lirami. Dan karena hal tersebut, sepertinya Pak Jim cemburu dan meraju kepada Kim Dojo. Selanjutnya, karena Mudok masih belum diperbolehkan masuk ke Song Rim, akhirnya Jang Wook sangat kesepian. Dia merasa sangat merindukan Mudok. Walaupun demikian, Mudok di luar Song Rim berusaha untuk masuk ke dalam Song Rim. Namun tetap dihentikan oleh penjaga yang berada di sana. Mudok bahkan menunggu Jang Wook di depan gerbang Song Rim sampai hujan-hujanan. Hingga akhirnya, Soyul datang membawa payung dan menyuruh Mudok untuk menunggu Jang Wook di rumah. Karena tidak tahan, akhirnya Jang Wook pergi ke luar Song Rim dan menyelinap sebentar. Dan disitulah, Mudok berusaha untuk menemui Jang Wook. Dan akhirnya, mereka bertemu. Selanjutnya, karena Mudok ingin terus bersama dengan Jang Wook, akhirnya Mudok mengikuti sebuah tes agar bisa menjadi pelayan di Song Rim. Terlihat Mudok sangat antusias dan bersemangat agar diterima dalam tes tersebut. Mudok sangat bersemangat dan saat dia belajar, dia terlihat memegangi gantungan kunci telur yang diberikan oleh Jang Wook. Dan berkata bahwa apapun yang terjadi, Mudok akan berusaha semaksimal mungkin dan akan berada di sisi Jang Wook lagi. Sementara itu, di lain sisi ada Jang Wook yang juga memikirkan Mudok dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk bertemu dengan Mudok. Dan dalam preview terakhir, akhirnya mereka bertemu juga. Terlihat, Jang Wook memeluk Mudok dengan bahagia. Terlihat juga wajah gembira Mudok yang akhirnya bertemu dengan Jang Wook. Makin gak sabar ya, lihat kelanjutan episodenya. Makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di dalam komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten berbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.